Ya dengarkan ya wanita-wanita Indonesia, kalau kamu mau dijadikan raja, kawinlah dengan bule Menikahlah dengan bule, yang takut Tuhan lebih-lebih Ya tapi kalau bule itu Pak Kiaya, janganlah walaupun dia bule, ini bahaya disini Mereka yang ada di rumah ini mengundang teman-temannya se-Indonesia untuk ibadah di rumah ini Jadi luar biasa rumah suami istri ini, istrinya orang Indo, suaminya bule Kok bisa ya, tapi dari sana Ibu, kok bisa ada disini, apa ceritanya? Ya karena kita disini ada tugas Kita disini karena Tuhan mengucapkan kita untuk menjelaskan di Amerika Untuk membawa semua keselamatan dari Indonesia, datang ke sini untuk menjelaskan Amerika Oke, Ibu apa yang dibawa dari Amerika ke Indonesia nanti? Amerika ke Indonesia, bahwa cerita yang banyak, bahwa di Amerika sangat-sangat aman Aman dari gosip gitu Aman dari kadron begitu Oke Nah, suami istri ini Kenapa kamu menjelaskan dengan wanita indonesia? Oh, my name is Greg, and this is my wife Dewi I marry her because, one, she's beautiful Beautiful too She's smart Very smart She helped me grow closer to God And she's a really nice lady And a good cook Iya, iya, iya Kenapa kamu mau dipilih apa kahwin karena ketua RT apa hal sih? Oh, enggak doang, aku datang ke Amerika sudah dari tahun 1998 Terus ada kekatoan di Indonesia, sebelumnya aku sudah tiba disini, jadi aku mau pulang Sekali aman di Amerika, dan sekarang aku sudah berhasil di Amerika Jika Amerika, free country, free freedom to speak So, worship is a lot Lu mau ngomong apa saja boleh disini Oke, ini ada lagi suami istri ini Kenapa kamu kahwin dengan orang indonesia, ha? I think they're good people I think they're good people, and I'm happy to know them And, uh, sex lives Oke Sudah punya anak dengan orang indonesia? Oh, baru Oh, rupanya pengantin baru ini, saudara-saudara Wah, emang Habib Rizik aja yang pengantin baru Walaupun dalam penjara, Habib Rizik itu bisa keluar dari penjaranya Inilah hebatnya kalau pengaruh punya uang kalau dipenjara di Indonesia Oh, luar biasa Ibu kerja nggak disini? Kerja Apa kerjanya? Saya kerja jaga baby Saya senang diambil di Amerika Jaga bayi begitu? Ada uang juga? Oh, ada dong tentu, ada uang Mas ini semua terjamin Oh, terjamin rupanya ya? Ya, terjamin Bebas kita terjamin hidupnya happy terus Oh, sudah lama di Indonesia? Di Amerika? Di Amerika saya baru 5 tahun Baru 5 tahun, saya baru 2 bulan Ini karena terpaksa ada di negeri ini Mereka menggunakan alat negara untuk menangkap orang-orang pentingnya Dan berapa banyak orang Indonesia Lari ke luar negeri orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar Pemain-pemain bulu tangkis, pemain sepak bola dimusuhin di negerinya Nggak dihormati Sekarang di PBSI itu bulu tangkis Indonesia Sudah nggak ada lagi yang juara Kenapa? Karena orang-orang Cina dimusuhin sama mereka Dimusuhin, nggak boleh main Padahal kadrun nggak bisa main Main apa kadrun? Tangkis bulu Ini bulu tangkis Ada lagi, saudara-saudara Kenapa kamu mau tinggal di Amerika? Ya, karena aman Oh, aman? Ya, aman Buat sempuan Semana-mana masukin aja Oh, why you marry with an Indonesian girl? The Lord had me marry Ella because I asked the Lord Dia tanya Tuhan Tuhan to Help me Know God more deeper, intimately With my relationship to Him And She helps me To love In a more deeper Compassionate way And Also Each country Has God has made them suffer And But through that suffering God has Helped them Come together To worship Him Closer and better More than they ever have And What a better way To be able to Marry Ella Learn In a loving way With the language barrier Just Building up Our patience Compassion It's just nothing but blessing I cannot fully explain it But The Lord Answers Our prayers And He gets even more Than what we ask for Thank you Always Because that's how much He loves us Di Indonesia Wanita Tidak dihargai Apalagi Kawin dengan kadron Mereka Itu Dijadikan Kendang Setiap hari Dundung Dundung Itu istri Istri yang melahirkan Anak-anak kita Orang-orang Yang akan membangun Bangsa Di masa hadapan Tetapi Apa kata dia Begitu dia Mengasihi Wanita Indonesia Untuk mendapatkan Kasih sayang Tuhan Agar negeri ini Tumbuh di dalam Kasih sayang Tuhan Yang luar biasa Saya percaya Kalau Indonesia itu Memiliki ajaran kasih Yaitu Injil Kristus Oh Indonesia Dalam waktu Lima tahun Menjadi negara Yang diberkati oleh Tuhan Yang luar biasa Kenapa? Karena kekayaan bangsa ini Adalah kekayaan Yang luar biasa Saudara-saudara Tidak ada negara Yang sekaya Indonesia Tidak ada Saya lihat Amerika Jauh kekayaannya Daripada Indonesia Itu Indonesia Bisa tiga kali Panen padi Disini Hanya sekali setahun Kalau kita tanam padi Tapi disana bisa tiga kali Kita bisa tiga kali Panen apa saja Kalau kelapa Ya sudah sepanjang tahun Karena kelapa itu Tidak ada musimnya Tanya orang Manado sana itu Kopra adalah Penghasilan terbaik Dari Manado Begitu Saudara-saudara Bu Ella Kenapa Ibu Ella Sayang sama dia? Jika Sihas Apa? Ngomong apa? Takut akan Tuhan Oh takut akan Tuhan Kalau ngomong dengan saya Bahasa Indonesia Atau bahasa Arab Pakai bahasa Inggris Bahasa Inggris itu bahasa setan Kata mama saya Eh kalau saya tahu Suatu saat saya masuk Kristen Ya saya belajar bahasa Inggris Saudara-saudara Saya bersyukur sekali Menurut Kamu orang Indo Bagaimana pandangan kamu? Oh how about your wife From Indonesia From Indonesia Bukan dia aja Tapi all All Indonesia Singkat saja jawab Because her testimony Of what God has done In her life To change her Make her new Not conceited Bagaimana dengan istri orang Indonesia How about your wife? Indonesia Indonesia I think they're very good I think they're great Oh bagus Ya orang Indonesia Orang bagus kok Ya bagus lah Ya kan? Terus bagaimana Menikah dengan bule itu? Ha? Menikah dengan bule Ya penuh pengertian Dan Ya penuh kasih sayang Ya dengarkan ya wanita-wanita Indonesia Kalau kamu mau dijadikan raja Kawinlah dengan bule Menikah Menikahlah dengan bule Yang takut Tuhan Lebih-lebih Ya tapi kalau bule itu pakai Ya ya janganlah Walaupun dia Dia bule Ini bahaya disini Jadi begitu Saudara-saudara Ini adalah cerita Saya ada di rumah ini Tadi Ya Banyak sekali yang datang Dan sudah pada pulang semua Tadi penuh Sampai ke kolam renangnya penuh tadi Di sini satu rumah itu Ada kolam renang ya Ya ada Ada ikan berenang tuh Itu yang pada ngumpul masih Kita pergi ke sana Ini orang-orang ini Ini habis Habis Yang kamu nampak wajahnya jangan di sini Iya Foto dulu Ada yang foto dulu dengan saya Saudara-saudara Terima kasih Kiri kanan Oh kiri kanan Ini suami Oh boleh juga suaminya Jangan menghindar Jangan melarikan diri Oke terima kasih Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.